2 ledakan bom menewaskan setidaknya 103 warga di Kerman, Iran pada Rabu, 3 Januari 2023, waktu setempat. Ledakan terjadi di dekat makam komandan pasukan Quds Jendral KCM Soleimani yang tewas dalam serangan oleh pesawat tak berawak as di Baghdad 4 tahun lalu. Dilansir AFP, media pemerintah dan otoritas setempat memberi label ledakan tersebut sebagai serangan teroris, namun belum diketahui siapa pelaku ledakan tersebut. Bom meledak di tengah tingginya ketegangan di timur tengah terkait Perang Israel Hamas di Gaza dan pembunuhan pemimpin senior Hamas Saleh Al-Aruri di Lebanon pada selasa lalu. Korban tewas mencapai 103 orang karena banyak pendukung Soleimani yang berkumpul untuk memberi nyati 4 tahun kematiannya. Sementara, televisi pemerintah melaporkan 211 orang terluka, beberapa di antaranya berada dalam kondisi kritis. Irna melaporkan ledakan pertama terjadi sekitar 700 meter dari makam Soleimani, sementara ledakan lainnya berjarak sekitar 1 kilometer. Lembaga kemanusiaan Bulan Sabit Merah mengungkapkan, di antara mereka yang tewas, ada tiga paramedis yang bergegas ke lokasi kejadian setelah ledakan pertama. Presiden Ibrahim Raisi mengutup kejahatan, keji, tersebut dan menyatakan Kamis sebagai hari berkabung nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!